Intro Penertiban truk bongkar muat yang dilakukan dinas perhubungan Kabupaten Asahan di Jalan Lintas Sumatera Persisnya di sekitar pabrik benang terlihat ricuh Pasalnya, salah satu diduga preman atau pengawas bongkar muat di lokasi tersebut tidak terima di tindak petugas yang membuat petugas sempat tersulut emosi hingga terjadi kerimbutan Terlihat petugas sempat tersulut emosi saat upaya penertiban yang dilakukan petugas dihalang-halangi oleh salah satu yang diduga pengawas bongkar muat karena tidak mau ditindak petugas Penertiban yang dilakukan petugas tersebut karena aktivitas bongkar muat di jalan tersebut sangat mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan Meski dihalangi, kegiatan bongkar muat tersebut tetap mendapat tindakan langsung atau tilang sebagai efek cirak oleh petugas Padahal pemerintah Kabupaten Asahan sudah membangun terminal kargo untuk bongkar muat barang Namun tidak satu pun pengusaha setempat atau pemilik barang yang menggunakannya Rencananya, petugas akan terus melakukan penertiban aktivitas serak yang tetap mengganggu ketertiban umum di jalan raya Di jalan lintas pabrik benang, jadi ada beberapa kenderaan yang tengah melakukan bongkar muat Jadi pelaksanaan itu memang sering dilakukan karena memang pemerintah daerah telah membangun fasilitas untuk bongkar muat Jadi karena sudah dibangun fasilitas bongkar muat Maka dilakukan penertiban supaya tidak lagi terjadi bongkar muat di sepanjang jalan lintas Di arahkan ke gedung pergudangan Jadi memang ada beberapa kenderaan yang kerap kali melakukan bongkar muat di sepanjang jalan lintas Sumatera termasuk di jalan pabrik benang Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibarta TV, Salam Cibarta Terima kasih telah menonton